Hai 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 ketemu lagi di acara makan makan enak di channel YouTube bentang media kali ini kita akan menikmati olahan khas sate domba saku rasakan sensasi nikmat dan ompuk sate dan gulai daging domba saku tapi sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa dukung channel YouTube bentang media dengan cara klik tombol subscribe like comment dan share ya jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan info menarik lainnya domba sakup asal brebes Jawa Tengah memiliki keunggulan bertubuh bongsor selain tubuhnya yang jumbo daging domba ini juga cocok kalau dijadikan sate tekstur daging domba ini sangat empuk dan lembut bila dijadikan sate badannya gemuk dari domba sakup memiliki potensi luar biasa untuk usaha kuliner tak heran kini mulai bermunculan warung-warung dengan menu utama daging domba sakup salah satu warga yang membuka warung sate dan gulai sate domba sakup adalah Muhtarom warga desa keretak kecamatan Pakuyangan ide menjual sate domba sakup berawal dari usaha peternakannya menurutnya peternak domba sakup sangat menguntungkan pasalnya domba hasil persilangan domba jenis tekstur sulfok merino dan domba lokal ini memiliki nilai jual yang tinggi awalnya dari bisnis beternak kemudian merasakan keuntungan yang lumayan terus dagingnya tidak alot umur 2-3 bulan bobotnya sampai 26 kg dan bisa dijual untuk sate padahal domba lain bisa dikatakan kurang dari 15 kg jadi secara hitung-hitungan untungnya lumayan setelah semuanya dirasa cukup Mujib kemudian mulai membuka warung makan sate khas domba sakup warung ini berlokasi di jalan utama yang menuju obyek wisata kebun teh Kaligua dan Telaga Renceng kebetulan saya dari tahun 2020 buat ternak kamin domba sakup lalu dengan hasilnya agak istimewa lah menurut saya itu karena domba domba sakup karena anak-anaknya bagus-bagus dan dagingnya bagus-bagus saya ada inspirasi tahun 2022 kemarin waktu mau lebaran buka sate domba sakup Alhamdulillah sudah terlaksana buka pasca lebaran lima hari dan Alhamdulillah sampai sekarang satu dua sampai tiga ekor kambing lah setiap hari Alhamdulillah kita bisa habis mas untuk harga sendiri kan anda masuk kategori lebih murah dibanding yang ada di Tegal atau kebetulan karena memang posisi disini berdesaan kebetulan kan kambing saya ngambil sendiri di petani kan ada siring lah berkatakan kalau ambil dipasang agak mahal dan domba sakup sendiri harganya agak sedikit miring tapi hasil dagingnya bagus lebih banyak dibandingkan dengan dami-dami bawah karena domba bawah itu lemaknya kurang kalau domba posisi domba sakup lemaknya bagus dan hasilnya juga bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati SODI IN salah seorang penikmat sate mengagung sate domba sakup tidak empuk dari yang dijual di warung-warung sate lain seperti BATIBUL bawah 3 bulan atau BALIBUL bawah 5 bulan Selain empuk dan lembut, potongan daging sate benar-benar membuat penikmatnya merasa kuat Kalau di pantura brebes dan tegal rata-rata di atas 100 ribu rupiah Malah ada yang 130 ribu rupiah per kodi Kalau di sini hanya 90 ribu rupiah Harga tersebut sangat murah Apalagi potongan daging sate domba sakup ini ukurannya cukup besar Sebabnya untuk mendapatkan dombanya sangat mudah dan murah Komentar saya pertama adalah luar biasa Karena teksturnya empuk, lebih empuk dari kambing Kemudian rasa perengusnya tidak ada Ini sangat luar biasa dan baru saya merasakan sate yang seperti ini Teksturnya tidak perengus, rasanya luar biasa Artinya lembut, lembut Makanya saya mengajak teman-teman semua untuk mencoba Mencoba, ibaratnya di brebes tegal itu sudah lewat semua Lewat semua dengan adanya domba sakup ini Karena apa? Kita mau membuktikan bahwa Yang selama ini menjadi ikon brebes tegal itu Sate kambing Sekarang sudah beda lagi Ada yang lebih bagus lagi Sate domba sakup Itu harga sendiri menurut mas Harganya sendiri? Harganya kalau hitung-hitungan bisnis lebih murah Karena apa? Untuk usia yang sama Kambing domba sakup ini lebih besar Lebih besar Sehingga untuk kambing biasa di usia yang sama Itu volume dagingnya bobotnya lebih kecil Sedangkan untuk sakup lebih besar Berarti secara bisnis lebih menguntungkan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton, makan-makan enak? Kira-kira tempat makan mana lagi ya yang perlu kita kunjungi? Jangan lupa dukung terus channel Youtube Bentang Media Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya Jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan info menarik lainnya See you! Terima kasih sudah menonton!